Halo Traders, Pemirsa Sia Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di budusan NYMEX pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Selasa melanjutkan penurunan ke 7,6.45 USD per barrel. Harga minyak mentah WTI mengalami tekanan turun yang berat di tengah ketakutan akan kebijakan pengetatan oleh The Fed yang ekstrim. Saham-saham di Amerika Serikat menghadapi tekanan yang berat setelah dirilisnya angka PMI jasa oleh ISM yang menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang dalam keadaan sehat. Permintaan kuat dan Federal Reserve Amerika Serikat perlu melakukan kebijakan pengetatan yang ekstrim untuk menggerakkan perlambatan ekonomi. Data purchasing manager indeks PMI jasa Amerika Serikat dari ISM membaik menjadi 5,6 poin 5 pada bulan November dari 5,4 poin 4 pada bulan Oktober memberikan dorongan naik terhadap dolar Amerika Serikat. Sektor jasa Amerika Serikat yang bagus ditambah dengan laporan employment Amerika Serikat yang juga bagus telah bangkitkan optimisme terhadap ekonomi Amerika Serikat yang maksa Bank Central Amerika Serikat The Fed untuk melakukan kebijakan pengetatan yang agresif yang akan mukul perekonomian Amerika Serikat sehingga melambat. Support terdekat menunggu di 78,88 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 78,48 USD dan kemudian 77,41 USD. Resistance yang terdekat menunggu di 79,95 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 80,60 USD dan kemudian 81,67 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Selamat menikmati!